Ini kamarnya Arthur, dan ini adalah hari istimewa untuknya. Ini sudah pagi, ini ulang tahunku. Luargaku pasti punya kado untukku. To be or not to be. Ini adalah bencana. Pekerjaanku tidak ada yang beres. Mungkin aku berhalusinasi. Tidak mungkin mereka lupa ulang tahunku. Percobaan nomor dua. Kenapa harus terjadi? Oh, Yorick yang malam. Aku kenal dia, Horacio. Pak Rogers, ayah dari keluarga ini adalah orang yang kreatif. Dia ingat semua proyek teaternya, tapi tidak ingat ulang tahun putranya. Menjalankan bisnis lebih mudah daripada menjadi ibu. Dan ini Jessica, mantan pengusaha. Dia tenggelam dalam pekerjaan rumah tangga, jadi tidak siap dengan pagi ini. Jerawat bodoh, kenapa ini terjadi padaku? Jane adalah kakak Arthur. Seperti remaja lain, dia punya banyak masalah sendiri. Diamlah. Sekarang katakan. Bagaimana bisa lupa hari ulang tahun Arthur? Itu anggota keluarga lain, kakek Anthony. Dia mantan militer, pria yang tegas, tapi mungkin pelupa karena usia. Oh, ibu. Sayang, gosok gigi ya. Banyak sikat baru, pilih yang kau suka. Tidak ada yang kusuka. Aku mau ini yang modern. Membersihkan gigi dalam sekejap. Wow, ibu belum pernah melihat yang seperti ini. Akan ibu pesan sekarang. Kirim ini secepat mungkin. Ini? Ini untukmu? Ya, terima kasih. Anakku senang. Artinya pagi terselamatkan. Tinggal sentuhan akhir. Sekarang kau seperti pria sejati. Aku tahu. Hari sudah semakin baik. Saat aku dalam misi di hutan, kami memasak makanan dari apapun. Arthur, kau pasti lapar. Tidak, tidak juga. Kenapa cucuku punya botol yang konyol? Akanku beri makanan biasa. Berikan pada ibu. Tidak, jangan membantah ibumu. Oh, Arthur, ibu jadi basah. Mereka tidak bisa apa-apa tanpa aku. Aku harus melakukan semuanya sendiri seperti biasa. Bawakan perkembangan yang sangat istimewa. Ini, dia pasti akan makan dengan sendok. Nah, itu hadiah berguna. Terima kasih kembali. Kau mau makan dengan ini? Buka mulutmu. Roket mendarat di bulan. Lihat, kakek tahu lebih baik cara menyenangkan cucunya. Ah, itu Jane. Harus ku periksa dulu. Kau beri makan putramu. Ku urus cucu perempuanku. Sekarang tambah banyak. Apa ini hukum Murphy? Jane, ada apa? Ada jerawat lagi di wajahku. Aku sangat jelek. Baiklah, diam di situ. Kakek ceritakan. Zaman dulu saat kakek muda, kakek berkema di hutan untuk mengembangkan keterampilan. Macan kumbang, jangan mendekatiku. Hah, kau takut? Benar sekali. Karena akulah mau mau hutan ini. Hei, selang apa itu? Tiba-tiba kakek bertemu ular. Dan ular itu menyerangku, lalu kulawan seperti singa. Kau tetap menggigipku, licik ya. Kecuali aku bawa gawai yang menyelamatkan hidupku. Aku mau mencobanya. Kusingkirkan racun di tubuhku dengan bantuannya saat itu. Mungkin dia bisa bekerja pada jerawatmu. Ini tidak menyenangkan, tapi kecantikan butuh pengorbanan. Aku tidak percaya. Jerawatnya hilang. Kecuali bekas yang tersisa. Harusnya kau melihatku selama pertempuran. Aku sendirian melawan pasukan. Nah, bagaimana? Kau lebih baik. Omong-omong kakek punya cerita lain. Oh, aku harus membantu ibu. Wow, aku beruntung menemukan mobilku. Sudah lama aku tidak memainkannya. Apa masih berfungsi? Aku bahkan tidak perlu ganti baterai. Nak, ayah khawatir kau minum banyak soda karena terlalu banyak gula. Kalau botolnya kekanak-kanakan. Mungkin harus coba air mineral. Aku tidak mau minum dari botol itu. Lihat, ini lebih sehat. Bagaimana kalau kau suka? Kau bisa minum ini. Tidak mungkin. Tunggu, kau harus dengarkan ayah. Ayah tidak bisa menangkapku. Tidak bisa. Tolong, hentikan. Kenapa kau sangat cepat? Ayah tidak bisa mengejar. Aku kilat. Harusnya aku terus lari pagi. Ayah menyerah. Kau menang. Bagaimana agar putraku bisa minum lebih banyak? Oh, aku tahu kenalan lamaku bisa membantuku. Halo, Hagiwagi, Mami. Aku punya tugas. Ya, mengerti. Kami akan ke sana. Nak, ayah punya kejutan. Halo. Wow, kalian ini ada. Kami datang untuk memberi selamat. Selamat ulang tahun. Pendingin mini yang keren. Jangan lupa minum banyak air. Itu baik untuk tubuhmu. Terkadang perlu menemukan pendekatan yang tepat. Sudah, kita harus kembali ke game. Sampai jumpa. Dengan pendingin yang tidak biasa ini, sekarang air akan diminum semua. Ayah, coba hadiah baruku. Kau bisa tunjukkan caranya? Tentu, lihat ini. Taruh gelasnya, lalu tekan tombolnya. Sepertinya tidak rumit. Hmm, airnya enak sekali. Biar ayah tuangkan untukmu. Ini, ambillah. Hmm, enak. Ayah senang. Itu hadiah bagus. Huh, aku bisa bernapas lega. Tidak pernah terpikir akan berterima kasih pada karakter video game. Ini lebih enak daripada soda. Aku khawatir dengan jerawatku sampai lupa memberi Arthur hadiah. Oh, aku tahu cara membuatnya senang. Kebetulan aku punya mainan mewah yang baru. Ada dot? Hmm, aku terlambat dengan ini. Adikku pasti tidak butuh. Tapi selama ini, inilah yang aku cari. Aku harap dia suka bulu merah muda. Arthur, kutunjukkan sesuatu. Mainan barumu. Wow, bagaimana memakainya? Hmm, menurut instruksi, kau harus memberi makan flamingo dulu. Ada makanan khusus. Berikan ke flamingo, lalu dia lakukan sesuatu yang lucu. Biar aku coba ini. Aku mau hewan peliharaan, meskipun mainan. Dia juga bisa menyanyi. Itu membuat prosesnya menyenangkan. Silakan, burung kecil. Enak sekali, enak sekali. Aku mau lagi. Oke, kau butuh bantuan. Sepertinya bocah yang berulang tahun mulai menikmati hadiah lainnya. Kurasa sudah cukup. Haha, lihat, kak. Itu kotorannya. Kita harus bagaimana? Aku ada ide. Makanan penutup ini tampak lucu. Ini tidak terlalu menggugas selera. Hai, cucu-cucuku. Kalian sedang apa? Oh, es krim. Aku sangat lapar. Aku harus ke toilet sekarang. Jangan mengerjai kakek seperti itu lagi. Oh iya, kakek punya ide menarik saat keluar. Lihat yang terjadi kalau berikan gula ke flamingo. Arthur, geserlah. Jika kakek pahami cara kerja mainan ini, kita harus memberi dia makanan. Ngomong-ngomong, kakek sudah pernah cerita kalau kakek melihat flamingo hidup saat dalam isi di Afrika dulu? Wow, keren. Jangan seraka. Ayo beri gula lebih banyak untuknya. Kita tunggu proses alaminya selesai. Kakek tidak sabar. Oh, sudah siap. Seperti dugaan kakek, flamingo buatkan karamel sungguhan. Sebelum mengeras, kita bisa buat lollipop dengan stick ini. Aduk perlahan seperti ini. Oh, ada sesuatu. Lihat, berhasil. Terlihat bagus seperti yang dijual di toko. Kakek juga mau, tapi baiklah, Arthur, ambillah. Ini lollipop dadakan. Hadiah ulang tahun yang bagus. Ini adalah hari yang istimewa. Seluruh rumah harus tampak mengkilap. Hachih, alergi debu. Oh iya, aku harus menelpon perawat kukuku. Ini fakta menarik yang aku tidak tahu. Ibu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak tahu bagaimana dia punya waktu mengurus dirinya. Tapi bukan masalah bagi mantan pengusaha itu. Aku hanya perlu mengecat kuku dan mengikirnya itu saja. Oh, maaf ya. Ibu mengganggu pelajaranmu. Tidak masalah, Bu. Ibu menginspirasiku melakukan manikur. Bagaimana kalau eksperimen? Aku baru melihat kiat yang sangat menarik di Trumtube. Untuk itu, aku perlu cat kuku warna-warna cerah. Oleskan warna yang dipilih satu garis pada busa. Lalu, apa lagi? Iya, benar. Celupkan ujung kuku ke garis itu. Sempurna untuk menghemat waktu. Walah, gaya Perancis yang cepat sudah siap. Manikur seperti ini tidak mungkin tidak menarik perhatian. Teman-temanku di kampus pasti akan iri. Ya, tidak banyak waktu sebelum pesta ulang tahun, Arthur. Ayo cepat. Tenanglah, hampir selesai. Meja ulang tahun beres. Kuharap anak kita senang. Jen, kau sibuk mendekorasi dapur. Aku butuh laporan. Aku sudah lakukan. Bagus, cucuku bisa mengadakan pesta. Mana kuenya? Kue? Aku minta Jen mengambilnya. Hei, Jen. Aku tidak punya waktu, jadi minta ayah melakukannya. Aku sangat sibuk dan benar-benar lupa. Ini adalah mimpi buruk. Anakku pasti akan marah. Kita merusak pestanya. Diamlah. Iya, Pak. Aku mengenal keluargaku, jadi aku sudah membuat kue sendiri. Sebagai tentara, mereka tidak hanya mengajari bertarung, tapi juga ada kelas membuat kue. Wow, kakek, ini keren. Kelihatannya terlalu sederhana. Iya, krim biasa saja tidak cukup. Ayo improvisasi. Hiasi dengan gaya popit. Baiklah, Jen. Sebentar. Arthur penggemar popit. Dia pasti suka ini. Untuk menghiasi kue, perlu permen warna-warni dan juga krim. Ambil krim dan oleskan di atas kue. Dan di atasnya taruh permen secara merata. Kita tidak boleh lupakan lilinnya. Sekarang tinggal nyalakan. Wow, ternyata bagus. Pesta terselamatkan. Semoga mereka tidak melupakanku. Ya, tahun depan kita harus lakukan semuanya lebih dulu. Ini hari ulang tahun yang sebenarnya. Mana dari hadiahku yang kalian inginkan? Tulis jawaban di komentar di bawah video. M是我. Besokkan dos. Dan di atasnya taruh permen kryero. Bye ven 잘�ıma. Baikah tiukoh. 游anti jamu semana. Sampai jumpa. Terima kasih.